Sebabaraha program infrastruktur jadi prioritas kebijakan umum anggaran serta rancang prioritas plafon anggaran sementara APB di Jabar tahun 2025. Cek Penjabat Gubernur Jabar, B.I. Mahmudin, etap program T diantara Jalan Rata, BRT Bandung Raya, serta BIJB Kertajati. Cek Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin, nanda nota kesepakatan babarengan Jeng DPRD Jawa Barat Kenara Rancang KUAP PAS atau Kewijakan Umum Anggaran Turna Rancang prioritas plafon anggaran sementara APBD Jawa Barat tahun 2025 di narapat paripurna DPRD Jawa Barat, WSNN 28 Juli 2024. Masih Cek Penjabat Gubernur Jawa Barat, B.I. Mahmudin, Sababaraha program prioritas na, ngawengku widang infrastruktur nyaita Jalan Rata, BRT Bandung Raya, serta BIJB Kertajati. Liantik itu program ngomean imah telayakuni, serta ketak ngukulan lelawak keme, gerwidang pengolahan sumber daya alam G jadi prioritas. Di tanah tangan dengan asepakatan KUAP dan BPST, ada beberapa program yang dikaryoritaskan, untuk bidang infrastruktur wilayah, Jalan Rulus, BIJB Kertajati, kemudian untuk sampah, untuk penangkaran dan bulut nambu, usul tilaku, dan penangkaran kemasan kuning. Untuk bidang PSDA, itu kerawanan pangan, regenerasi petani, generasi inflasi, biarisasi industri, UMKM, dan investasi. Dan untuk pendidikan, pendidikan, sekolah baru, dan penanganan kemiskinan, penanganan stunting, dan juga penghargaan orang-orang itu yang dikaryoritaskan. Di naranjang KUA PPAS 2025, pihak Naboga Target, pendapatan daerah netih Rp28,80 triliun, serta belanja daerah Rp28,7 triliun. Arif penerimaan waraga daerah netih Rp424,58 miliar, tur pengeluaran waraga daerah Rp119,87 miliar. Bukituna, volume APBD netih Rp10,75 triliun. Budi Hartati, Bandung TV.